Halo semuanya, perkenalkan saya Setia Naikawati Ginting dari jurusan Manajemen Usaha Wisata. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tren usaha perjalanan wisata. Nah, teman-teman udah pada tau belum sih apa itu tren usaha perjalanan wisata? Nah, untuk kali ini aku bantu jelasin ya. Di sini tren usaha perjalanan wisata itu adalah perubahan signifikan yang terjadi pada industri pariwisata di mana saya berpengaruh banget nih pada cara mereka untuk beroperasi. Nah, biasanya tren usaha perjalanan wisata itu mencakup perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, inovasi dalam layanan, serta penekanan pada keberlanjutan dan pengalaman pelanggan. Nah, kali ini aku akan bahas salah satu situs web yang menerapkan tren usaha perjalanan wisata loh. Kita lanjut ya. Nah, di kesempatan kali ini aku tuh membahas salah satu web tentang wisata kreatif Jakarta. Sebelumnya aku jelasin dulu apa itu wisata kreatif Jakarta. Nah, wisata kreatif Jakarta itu memiliki konsep wisata yang menekankan pengalaman yang lebih dalam untuk menjelajah ibu kota Jakarta. Berbeda nih dengan tur konvensional yang lainnya yang hanya mengunjungi tempat-tempat wisata utama. Wisata kreatif Jakarta ini menghadirkan pengalaman yang lebih kreatif, interaktif, dan edukatif dengan fokus pada aspek seni, budaya, sejarah, dan kehidupan lokal kota Jakarta. Selanjutnya, nah, berikutnya ada tampilan dari situs web wisata kreatif Jakarta dimana kita disini bisa langsung nge-booking tur yang akan kita ikuti. Itu baik tur dalam kota, tur kuliner, atau bahkan tur virtualnya loh. Jadi, untuk wisata kreatif Jakarta ini, dia memiliki salah satu inovasi atau keunikan dalam perusahaannya, yaitu tur virtual. Nah, disini ada gambaran dari tur virtual yang dimana terjadi pada saat masa pandemi, dia menginovasi untuk membuat tur virtual ini. Disini kita juga bisa berwisata keliling Indonesia maupun luar negeri loh dari rumah melalui dunia maya atau dengan melakukan tur virtual. Nah, selanjutnya disini ada harga dari tur virtualnya juga dimana tur virtual yang berharga Rp25.000 per orang bahkan dia digratiskan untuk guru. Yang disini Rp25.000 per orang itu bisa mencakup tur internasional dan internasional. Yang dimana tur virtual ini kita dapat video foto live langsung dari lokasi tersebut. Nah, untuk yang Rp50.000 ini wisatanya dalam kota. yang dimana kita bisa merequest tur wisata apa nih yang bisa, yang kita dapat kunjungi gitu loh. Atau tur wisata yang ikonik, atau wisata kuliner juga bisa yang dipandu juga dengan guide yang berpengalaman. Nah, yang terakhir itu ada custom order loh di tur virtualnya. disini tuh kita bisa konsultasi dulu nih apa paketur yang akan kita pilih. Nah, terus harganya ntar menyesuaikan budget yang kita punya. Nah, disini tuh dilayani dengan totalitas juga ya guys. Selanjutnya Nah guys, tapi kita juga memiliki dampak positif dan negatif loh dari tur virtual ini. Nah, untuk dampak positifnya itu aksabilitasnya lebih tinggi guys. Jadi, memungkinkan orang dari seluruh dunia untuk mengunjungi dan menikmati destinasi yang mungkin sulit dijangkau nih. Terus, yang kedua itu biayanya lebih rendah. Mengurangi biaya perjalanan yang mengikuti transportasi, akomodasi, dan makanan membuat lebih terjangkau bagi lebih banyak orang. Nah, yang ketiga itu ada ramah lingkungan yang mengurangi jejak karbon karena tidak memerlukan transportasi fisik. Yang keempat itu kemudahan dan kenyamanan. Dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Yang kelima, pengalaman pendidikan. Menyediakan kesempatan belajar interaktif dan mendalam terutama dalam konteks pendidikan atau pelatihan profesional. Nah, namun untuk tur virtual ini juga ada dampak negatifnya yaitu kurangnya interaksi fisik. Tidak dapat menggantikan pengalaman nyata dari berinteraksi langsung dengan budaya, lingkungan, dan orang lain di tempat tersebut. Yang kedua itu ada keterbatasan teknologi yang dimana pengalaman yang sangat bergantung pada teknologi yang digunakan termasuk kualitas gambar, koneksivitas internet, dan perangkat yang digunakan oleh pengguna. Selanjutnya ada ketergantungan pada perangkat. Membutuhkan perangkat dan konektivitas yang memadai juga loh guys. Yang bisa menjadi hambatan bagi sebagian orang yang tidak memiliki akses ke teknologi tersebut. Nah, yang keempat itu pengurangan pengalaman ekonomis lokal yang berkurangnya kunjungan fisik dapat berdampak negatif pada ekonomi lokal yang bergantung pada pariwisata langsung. Nah, yang terakhir itu ada pengalaman yang kurang autentik. Meskipun informatif, tervirtual mungkin tidak memberikan kedalaman emosional dan keteribatan sensorik yang sama dengan pengalaman langsung. Jadi, untuk pengalaman tervirtual ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, selanjutnya wisata kreatif Jakarta juga memiliki inovasi dan kunikan lainnya seperti ada fokus kreativitas dan seni lokal dimana disini mengajak wisatawan untuk mengunjungi galeri seni studio suniman dan pusat-pusat kreativitas. Selanjutnya ada tour tematik dan pengalaman yang mendalam dimana tour tematik ini menghadirkan tour dengan tema tertentu seperti sejarah kolinial perjalanan kuliner betawi atau tour seni jalanan seperti yang menggabungkan narasi sejarah dan budaya secara menarik. Yang selanjutnya ada kolaborasi dengan komunitas lokal dimana disini mengembangkan tour yang melibatkan komunitas lokal dalam merancang dan membantu tour memastikan pengalaman yang autentik dan mendalam. Nah, yang terakhir ini ada workshop dan kelas kreatif dimana tour ini menyediakan workshop membuat batik pikiran atau seni kria lainnya yang dipandu oleh seniman lokal. Nah guys, jadi untuk tren wisata perjalanan dari saya berakhir disini. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.